Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kandang sehat ya Selamat pagi bersama Ibu Sasko Hari ini kita akan belajar temati kelas 2 Sebelum pembelajaran dimulai Kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu Mencuci tangan kalian Lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri Oke, kalian berhubung disini masih mengalami pandemi COVID-19 Kalian jangan lupa ya menerapkan 3M Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada Oke, jika semuanya kalian sudah lakukan Sudah berdoa, sudah mencuci tangan, dan sudah menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri Yuk kita mulai belajar Ingat, tetap semangat belajar Oke anak-anak, hari ini kita belajar tematik kelas 2 Tema 7, Kebersamaan Subtema 2, Kebersamaan di Sekolah Pembelajaran 5 dan 6 Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran PJOKA PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika Ayo amati gambar berikut Nah, coba kalian lihat sedang apa Udin dan teman-temannya Nah, mereka tampak di dalam air dan sambil memegang pipa Ya, betul sekali mereka sedang bermain pipa sumur Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain Mereka bermain pipa sumur Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan permanasan Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur Setiap tim bekerja sama dengan baik Nah, bagaimana sih cara bermain pipa sumur? Untuk bermain pipa sumur, alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur adalah Pipa yang diberi lubang, ember atau gayu untuk mengambil air, lalu bola kecil plastik Berikutnya, anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang atau lebih di setiap kelompoknya Satu anak bertugas menyiram atau memasukkan air ke dalam pipa Anak yang lainnya bertugas menutupi lubang pada pipa agar air tidak cepat keluar Dinyatakan pemenang jika salah satu kelompok sudah mengeluarkan bola yang dimasukkan di dalam pipa Yang berarti pipa itu sudah penuh terisi air Nah, kalian dapat mencoba permainan ini di rumah kalian bersama keluarga dan teman-teman kalian ya Sebelum bermain pipa sumur, Benny melakukan gerakan pemanasan Nah, yang pertama gerakan memutar Gerakan dengan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri Kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan kiri Gerakan yang kedua yaitu gerakan menekuk Gerakan menekuk satu kaki ke arah depan dan dilakukan bergantian Seluruh siswa kembali ke kelas Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal Mereka memilih buah dan kue Nah, apa kue dan buah kesukaan kalian? Nah, coba kalian tanyakan kepada keluarga dan teman-temanmu yang lain ya Tentang kue dan buah kesukaan mereka Nah, kalau kalian sudah tanya pasti semuanya berbeda-beda Ada yang suka buah jeruk, atau buah apel, atau buah naga, buah kelengkeng Nah, kalau kue mungkin ada yang suka kue tar, atau kue sus, kue lapis Nah, semua itu kesukaan kue dan buah pasti berbeda-beda Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda kesukaan kue dan buah? Nah, walaupun berbeda, kalian harus tetap bermain bersama Tidak mengejek kesukaan kue dan buah teman Harus saling menghormati Walaupun berbeda seleranya, tapi kalian harus saling menghormati Yang terakhir, tetap saling membantu Jangan sampai kalian membeda-bedakan Walaupun berbeda, harus tetap kompak dan saling membantu Perhatikan gambar di bawah ini Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini Nah, di sini ada 4 gambar Dan ditunjuk menggunakan panah Nah, kalian bisa urutkan gambar-gambar tersebut Menjadi sebuah cerita Di sini Bu Siska sudah membuatkan cerita dari gambar tersebut Nah, nanti kalian bisa ceritakan imajinasi kalian sendiri Di sini Bu Siska memberi nama burung itu Caca dan Cici Kalian boleh menggunakan nama yang lain Rara atau Riri Atau Papa atau Pipi boleh Itu namanya mengarang bebas Mengarang itu tidak harus sama semuanya Berbeda-beda Tapi harus sesuai gambar dan sesuai urutan gambarnya Yuk dengarkan cerita yang Bu Siska sajikan Ada dua burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon Nama kedua burung itu adalah Caca dan Cici Caca adalah burung yang rajin Sedangkan Cici burung yang pemalas Caca menasehati Cici supaya bangun pagi dan mencari makan Suatu hari Caca mengajak Cici melihat ibu ayam yang sedang mengais tanah Dan di situ banyak cacing Ibu ayam mengajak Caca dan Cici untuk makan cacing bersama Sejak saat itu Cici berjanji bangun pagi dan mencari makan Nah, begitu ceritanya Nah, kalian bisa latihan ya di rumah untuk mengarang bebas suatu gambar Agar menjadi sebuah cerita Amati gambar berikut ini Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman Ya betul, Udin dan teman-teman mereka sedang menghias kelas Menghias kelasnya mereka bersama-sama, bekerja sama Agar cepat selesai dan agar dapat menampilkan kelas yang terbaik Hari ini, kelas Cici mengikuti lomba kebersihan kelas Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas Sebagian siswa menghias kelas Edo membersihkan kaca jendela Lani membuat beberapa hiasan Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan Suasana kelas menjadi semarak Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas Mereka melakukan penilaian Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya Nah, anak-anak kalian sudah pernah kan mendengar dan membaca dongeng fabel Coba kalian masih ingat gak sebutkan judul dongeng yang pernah ibu ceritakan Dari tema-tema, dari tema yang sebelum-sebelumnya Atau belajaran sebelum-sebelumnya Masih ingatkah kalian? Ya, betul Nah, disini ada beberapa judul dongeng yang sudah ibu ceritakan Misalnya, Bebek Selalu Hidup Rukun Sang Kancil dan Cicak Badul Yang ketiga, Burung dan Ikan Kiki dan Kiku Nah, ada cerita Persahabatan Elang dan Ayam Jantan Nah, kalau kalian lupa Akan cerita ini kalian bisa menonton kembali Di Youtube Bu Siska pembelajaran sebelumnya ya Tentang cerita fabel yang tadi Bu Siska sebutkan Nah, sekarang kalian pilih salah satu dongeng fabel Lalu kalian tuliskan kembali cerita dongeng yang kalian pilih Tulis di kertas HPS atau folio Lalu kalian hias semenarik mungkin Nah, kalian jangan saat mendengarkan cerita kalian tulis Tapi kalian dengarkan dulu ceritanya sampai habis Nah, kalian pahami ceritanya Boleh 2-3 kali kalian dengarkan ceritanya Jika sudah baru kalian tulis apa yang sudah kalian dengar Ya, begitu caranya Cara menulisnya berarti tulis kembalinya seperti itu Jangan sampai mendengarkan sambil menulis Itu tidak akan masuk ceritanya Jadi kalian dengarkan dulu ceritanya Lalu setelah itu kalian tulis apa yang kalian pahami tentang cerita tersebut Tentukan nilai pecahan yang sesuai dengan gambar berikut Nah, disini ada banyak piala Di samping ada berapa pialanya? Betul, ada 3 Banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan? 1 per 3 Betul sekali Yang kedua Banyak benda di samping Ada berapa? Ada 2 Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan sapunya ada berapa? 1 Bendanya semuanya ada 2 Jadi pecahannya 1 per 2 Banyak penghapus papan tulis di samping Banyaknya ada berapa? 4 Banyak penghapus warna merah dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan yang berwarna merah hanya 1 Dan seluruh penghapusnya 4 Jadi pecahannya 1 per 4 Nah, buatlah gambar persegi dan lingkaran Kemudian bagilah gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan setengah, 1 per 3 dan 1 per 4 Kemudian hiaslah yang menarik Nah, disini kita usahkan contohkan pecahan setengah Ada persegi dan lingkaran Bagaimana mengarsirnya agar menjadi pecahan setengah? Setengah itu 1 per 2 Kalau 1 per 2 berarti dipotong menjadi 2 Jika ada pecahan 1 per 3 berarti dipotong menjadi 3 sama besar Kalau pecahannya 1 per 4 berarti semua bagiannya dibagi 4 sama besar Di sini pecahannya setengah Setengah berarti 1 per 2 Berarti harus dibagi 2 sama besar Nah, seperti ini Kalian arsirnya boleh menghadap ke kanan Atau ke atas Atau ke kiri Yang penting tetap dibagi 2 sama besar Dan ingat Pecahan setengah itu berarti hanya 1 bagian yang diarsir Nah, lalu lingkarannya kita bagi 2 sama besar juga Setelah kelas 2 siap dengan hiasan Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelas Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas Beberapa siswa menyambut dengan tampilan tari kijang Nah, tari kijang ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya Tentang dasar tari kijang Dan kalian juga sudah mencoba menarikan tari kijang Bu Siska hanya mengingatkan 3 dasar tarian kijang Berlari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk Pandangan lurus ke depan Lalu yang kedua Melompat ke kanan dan ke kiri Posisi tangan lurus Jari membuka Posisi badan membungkuk Lalu yang ketiga Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri Posisi kaki jongkok Seperti gambar Yang ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya Menyanyikan lagu nasional Menyanyikan lagu nasional satu nusa satu bangsa Nah, kalian bisa menyanyikan lagu ini bersama keluarga kalian di rumah ya Oke, anak-anak cukup sekian pembelajaran hari ini Mudah-mudahan kalian dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik Oke, bu Siska tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax